7 dosa yang kita kerjakan tanpa kita sadari Ria atau pamer Ria adalah dosa yang terjadi ketika seseorang melakukan ibadah atau perbuatan baik dengan tujuan memperoleh pujian atau pengakuan dari orang lain Bukan semata-mata karena tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT Dosa ini dapat dilakukan tanpa disadari saat mencari perhatian atau ingin terlihat baik di mata orang lain Giba atau fitnah Giba adalah dosa berbicara buruk atau mencemarkan nama baik orang lain di belakangnya tanpa alasan yang benar atau izin yang diberikan Seringkali, giba dilakukan secara tidak sadar dalam percakapan sehari-hari Saat berbagi informasi yang merugikan atau membicarakan keburukan orang lain Hasad atau iri hati Hasad adalah dosa iri hati atau dengki terhadap keberhasilan kebaikan atau nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain Hasad dapat muncul tanpa disadari ketika merasa cemburu atau tidak senang dengan kesuksesan atau berkah yang dimiliki orang lain Mendengarkan gosip Mendengarkan gosip atau cerita negatif tentang orang lain tanpa penilaian yang adil atau informasi yang valid merupakan dosa yang sering terjadi Memandang rendah orang lain Memandang rendah atau meremehkan orang lain berdasarkan status sosial, kekayaan, penampilan, atau lainnya adalah dosa yang terjadi tanpa disadari Dosa ini dapat muncul dalam sikap superioritas atau menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain Memperbanyak membicarakan hal dunia Terlalu banyak membicarakan hal-hal dunia dan terlalu terikat pada materi atau kesenangan dunia dapat menyebabkan kita melupakan aspek spiritual dan mengurangi fokus pada akhirat Hal ini bisa terjadi tanpa disadari saat kehidupan dunia menjadi prioritas utama dalam pikiran atau tindakan sehari-hari Menyanyiakan waktu Waktu adalah anugerah yang berharga dari Allah SWT Menyanyiakan waktu dengan kegiatan yang tidak produktif, mengabaikan ibadah, atau terlalu terlibat dalam hal-hal yang tidak bermanfaat Adalah dosa yang sering dilakukan tanpa disadari Memanfaatkan waktu dengan baik menghargainya adalah penting dalam kehidupan muslim